Bergabung kembali di lintas Ainus Bali. Pemirsa pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja di Bali, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Bali kembali membahas rancangan peraturan daerah tentang ketenaga kerjaan. Dalam rapat kali ini mengemuka berbagai masukan dan usulan, diantaranya mewajibkan perusahaan untuk membatasi mempekerjakan tenaga kerja kontrak. Banyaknya perusahaan besar di Bali yang mengabaikan peraturan pemerintah dengan mempekerjakan tenaga kontrak dan pekerja harian hingga bertahun-tahun. Pembahasan ranperda ketenaga kerjaan kembali dilakukan DPRD Bali bersama pihak eksekutif. Dalam rapat, pembahasan ini diusulkan agar perusahaan yang telah berdiri di atas 4 tahun agar tidak mempekerjakan tenaga kontrak. Hal ini juga berlaku untuk perusahaan pariwisata. Tak hanya itu, alasan perusahaan mempekerjakan tenaga kontrak untuk saving cost pun dianggap tidak tepat. Nah inilah yang coba kami berikan konsep bagaimana caranya supaya pekerja waktu tertentu alias kontrak itu tidak bisa berlama-lama diberlakukan di sebuah perusahaan. Sehingga kami mengusulkan perusahaan yang sudah berdiri di atas 4 tahun tidak boleh mempekerjakan pekerja kontrak. Perda tenaga kerja juga diharapkan mengatur dengan tegas kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi tenaga kerja asing yang bekerja di Bali. Ketua Panitia Khusus Raperda tentang perlindungan tenaga kerja sepakat bahwa masa kontrak tenaga kerja perlu ada pembatasan meskipun nantinya akan menimbulkan dampak pemutusan hubungan kerja. Ini menunjukkan bahwa perda ini memang perda yang strategis. Satu karena melibatkan banyak orang, yang kedua karena berkaitan dengan persoalan status pekerja dan juga berkaitan dengan persoalan upah dari pekerja. Dihadiri kalangan perwakilan dinas tenaga kerja dan ESJM serta Biro Hukum Kabupaten Kota, Tenaga Ahli Bidang Pembangunan, Serikat Pekerja, dan Perwakilan Tenaga Kerja. Selanjutnya Dewan akan mengundang kalangan pengusaha untuk menyamakan persepsi terkait perlindungan terhadap tenaga kerja. Dari Denpasar, Agus Sugiana, Ainyus, melaporkan.